Bersuka cita dalam penderitaan ayat 10 ayat 16 Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Karena Ayub sedang menderita kesengsaraan hebat, yang merasa Tuhan memusuhinya. Perjanjian baru memberikan pernyataan mengenai kesengsaraan dan kesulitan, sehingga orang-orang percaya dapat bersuka cita dalam penderitaan. Satu, Paulus menulis kepada Jemaat Korintus, Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami pun keasa juga akan hidup kami. Namun, dalam kesulitannya, Rasul Paulus memuji Tuhan, karena kehadiran dan rohnya menyertai dirinya untuk menghibur. Akan tetapi, kemuliaan utama dari penderitaan Paulus ialah, bahwa pada batas tertentu, ia mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus. Dua, semua orang kudus, Tuhan yang terkenal telah mengalami bahwa menjadi satu dengan Tuhan dan kerajaannya, serta berkomitmen kepada jalan-jalan dan standar-standarnya, belum tentu berarti bebas dari penderitaan di dunia ini. Melainkan, bebas untuk menderita di dunia ini bersama Kristus. Mari, bersuka cita dalam penderitaan, karena kita adalah anak-anaknya yang kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.